Lelilir, lelilir, tandu rewe semilir, ta ijo royo royo, ta songgok ke mantenanya Itu adalah pembudayaan Jawa daripada kenyataan hidup yang dibawakan oleh agama Dibungkus dalam rumusan-rumusan agama, diambil jenakanya saja Padahal dia pada saat terakhir adalah orang yang menjadi sufi besar Yang begitu dekat dengan Tuhan Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama Salah satu lagu itu akan kita tampilkan di sini Sebagai contoh, menurut pendapat saya lagu ini termasuk yang terindah Yang pernah dicipta oleh manusia dalam sejarah budaya dan peradaban manusia ini Lagunya sederhana, tapi karena sederhana dia ingin sangat menyentuh Dan nanti Anda akan dengar di samping musiknya, syairnya pun luar biasa Mari kita coba nikmati lagu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh jadi Abu Nawas itu pernah betul-betul hidup Terima kasih Ya memang Hanya di kita diambil jenakanya saja Padahal dia pada saat terakhir adalah orang yang menjadi sufi besar Yang begitu dekat dengan Tuhan Karena itu dia berani menyatakan kepada Tuhan bahwa Dia tidak pantas masuk surga, tapi dia juga tidak kuat dengan api neraka Ini adalah cerita jiwa yang benar-benar berdasarkan pada pengalaman hidupnya Nah Saca ini dinyanyikan atau dikemukakan sebagai apa yang dinamakan pujian Di surau-surau dan masjid-masjid pondok pesantren Di beribu-ribu desa di negeri kita hingga saat ini Itu datangnya ke Indonesia lagu ini dahulu sekitar tahun berapa? Tidak tahu persis saya, tapi saya rasa sudah sekitar lima abad yang lalu Lima abad yang lalu Ini kalau di masuknya kemari ini Menyaksikan juga teriring dengan itu timbulnya kebudayaan Jawa Kalau di Jawa ya Yaitu ketika Raja atau Sultan Hadi Wijaya berperang melawan menantunya Sulta Wijaya Ketika menantunya ini menang, mertua dikalahkan Maka dia lari mengikuti aliran sungai Solo Bengawan Solo menuju ke Madura ke tempat ibunya Oh ke Madura? Iya, maka dia memperoleh katakanlah 40 macam kesaktian Atau dalam bahasa Jawa dinamakan Kanuragan Dalam perjalanan kembali ke Pajang untuk bertanding merebutkan kembali kerajaan Dia singgah di pulau Pringgoboyo di Bengawan Solo Di sebelah selatan Pacitan Maka ada Paciran Maka di saat itu dia memperoleh katakanlah wisik Yang menyatakan bahwa tidak sepatutnya dia kembali ke Pajang untuk merebut takhta Karena itu lebih baik dia di sana dan mengajar masyarakat Nah, dari situlah bermula tradisi LSM di negeri kita Jadi bagaimana mendirikan atau memantapkan pandangan-pandangan di luar pandangan pemerintah Inilah yang kita perlukan sekarang dalam kehidupan demokrasi kita Nah, dalam kebudayaan Jawa Peristiwa memperoleh 40 macam Kanuragan ini Dinyanyikan di dalam tembang yang sangat terkenal Sikromilir Sikromilir Sanggedek si Nunggo pacul Kawan dosa cacaibun Jadi rakit yang diangkat atau didukung oleh 40 ekor buaya Kalau jadi 40 kesaktian itu dianggap 40 ekor buaya Kalau dipakai untuk berebut kerajaan Sama saja dengan artinya dengan penumpang rakit yang terjun ke air Segera dikejar buaya dan dimakan Jadi inilah peringatan keras dari sang guru Tidak usah ke sana ajar rakyat saja Sultan Hati Wijaya ini Kemudian hari dikenal dengan nama Apa itu namanya Joko Tinggir Nah, itu Jawa itu Jadi, orang tidak tahu betapa dekatnya budaya Di negeri kita dahulu dengan agama Saya rasa begitu Terkenal sekali tembang-tembang Yang dinyanyikan rakyat kita di mana-mana Terutama di Pulau Jawa sampai hari ini Yaitu, apa namanya Lir-lir itu Itu dari Sunang Ampel Ratian Rohmatillah Dan mungkin Gus bisa sedikit contoh yang lir-lir Lir-lir, lir-lir Tandu rewe semilir Ta ijo royo royo Ta songgo ke mantenanyar Itu adalah pembudayaan Jawa Daripada kenyataan hidup yang dibawakan oleh agama Dibungkus dalam rumusan-rumusan agama Tapi kemudian Dibuat kerangkanya atau bingkainya Dalam bingkai budaya tempat Padahal lagu lir-lir ini kan banyak dikenal sebagai lagu anak-anak ya? Ya, memang Lagu anak-anak Padahal itu buatannya Apa? Muatannya? Sunang Ampel Yang dianggap orang itu berlawanan dan keraton mencapai Padahal tidak Karena dokter Habib dari Ikit Malang Menemukan sebuah prasasti Dimana disana ada Sengkolok Kertoilang Sernaning Bumi Tahun 1400 Apa itu namanya? 1400 Tahun Soko Itu tahun Disitu diterangkan Ketika Prabu Brawijaya V Memberikan gelar Romobaya Nampel Kepada orang mati Nah itu Yang mati itu Sunang Ampel Jadi dekat sekali hubungannya dengan kerajaan Kalau tidak kan tidak akan diberi Gelar seperti itu Jadi kita lihat bahwa Betapa dekatnya budaya rakyat Agama Dan dengan kekuasaan Di masa lampau Tapi kan jadi asal dari lagu-lagu tadi Termasuk ini-lih dan lain-lain Itu kan berakarnya tentu Di budaya Kalau ano Mungkin kalau Gus yang selalu kita Budaya Arab ya Nah mungkin Gus bisa Berkisah sedikit mengenai Lagu-lagu budaya Arab yang kuno itu Lagu-lagu ini Sebenarnya Sebelum Islam datang Gera-gera 100 tahun sebelumnya Yaitu pada abad ke-5 Masehi Itu Telah didendangkan Di dalam Peribadan setempat Yang dinamakan haji Walaupun haji dulu bentuknya lain Dengan haji sekarang Gimana itu? Yaitu ya doa-doanya lain lah ya Tapi bahwa ada Mengelilingi sebuah Ka'bah Atau cubicle Sebuah segimpat Sebuah segimpat Itu sama seperti dulu Oh iya Nah Sajak-sajak yang terbaik Setiap tahun Itu ditulis di atas kulit kambing Dan digantungkan di Ka'bah Sebagai tanda Daripada puncak sastra yang dicapai Jadi semacam eksibisi Nah ini Al-Mu'alakot Itu adalah Al-Mu'alakot Tuhi buah Sajak yang Tergantung di dinding Itu merupakan puncak dari Sajak-sajak bahasa Arab Dan itu Semua terjadi sebelum Islam Jadi dapat kita katakan bahwa makanya saya katakan itu sejarah saja Arab bukan saja Islam Islam bisa pakai bahasa Indonesia bahasa Jawa tapi bahasa Arab tapi ini saja Arab nah ketika kemudian Islam mengalami zaman memunculkan zaman keemasan pada budaya Arab ini maka lahirlah pada abad kedua Hijri atau ke 89 Masehi namanya seorang saya tidak tahu apa namanya kategorinya karena dia itu seorang penyusun kamus pertama dalam bahasa Arab enzikopedis tidak kamus, kamusul Ain dua jilid yaitu namanya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi nah disamping itu dia juga menyusun sebuah katakanlah dalam sebuah cabang pengetahuan itu aturan-aturan menyanyikan dan menendangkan saja nah itu yang kita kenal sekarang ilmunya dinamakan Ilmul Arud nah itu ada 16 meter 16 timbangan namanya dalam bahasa Arab Ilmul Arud sampai sekarang masih dipelajari di pondok-pondok pesatret itu metrologi gitu ya? ya metrologi artinya meter metum ya metum disitu itu bagaimana bunyi-bunyi ada 16 dalam bahasa Arab dinamakan Bahar 16 Bahar tapi ya saya sudah lupa semua nama-namanya tapi mungkin ada yang ingat salah satu metum itu metrologi itu ya yang paling terkenal itu adalah yang dibuat oleh Kiai Ali dari Tuban tahun-tahun 60-an oh yaitu sebelum kematiannya itu yang terkenal kemudian dengan nama Selawat Bacar nah coba itu dianggap lagu kebangsaannya NU itu artinya selawat kepada Nabi ya meminta selawat atau doa kepada Nabi yang dianggap memimpin perang Bacar ya pada tahun kedua Hijri di Madinah melawan orang-orang yang apa agnostik atau mesyrikin di Makkah nah ketika itu terjadi maka Ahli Bacar ini dalam jumlah 313 orang bisa memenangkan perang melawan 2000 orang lebih nah ini setiap orang Islam ini terpocok ya katakanlah orang pesantren maka mereka kembali kepada Ahli Bacar minta tolong nah waktu itu tahun 60-an kita ini dipocokkan oleh gerakan yang kemudian dinamakan PKI nah ketika itulah para Kiai Ali itu mengeluarkan saca-sacanya yang terkenal itu dalam bentuk selawat Bacar untuk semangatnya ya salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi-bismillah kami tawassal artinya menghubungi Tuhan bib-bismillah dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim ala hati rasulillah dengan petunjuk atau petunjuk dari sang petunjuk yang menjadi utusan Allah ala hati rasulillah jadi jadi sifatnya itu adalah sifat kita minta tolong pada Tuhan dengan perantaraan nabi-Nya yang paling mengenai saya disitu adalah kublet berikutnya ilahi salimil ummah minalafati wanikumah wa minhammi wa minhumma bi-alil badriya Allah Ya Tuhan selamatkan umat ini dari segala macam kesusahan dan gangguan dan berikan kepadanya pertolongan ketika menghadapi kesulitan apabila kesulitan itu datang ringankanlah dengan perantaraan para pejuang batar ini ya ini kaya Ali dan tuban ini sudah meninggal kemudian oleh muktamar NU tahun 89 di Pondok Kerap ya Jogja diberi bintang NU pada waktu itu bintang NU diberikan kepada kaya Ali kemudian kepada kaya apa namanya Osman Burhan Umar Burhan di Inggris karena yang telah memelihara dokumen-dokumen NU mulai dari tahun 30-an sampai sekarang itu sedangkan dokumen Muhammadiyah terkumpul di sebuah rumah yang sayangnya pada saat agresi kedua hancur dan terbakar karena serangan Belanda iya sayang sekali kemudian di samping itu juga kepada bintang NU kepada almarhum Bapak Kiyasin Yusuf dari Militar yang selama 40 tahun lebih telah mengabdikan hidupnya seluruhnya kepada penyebaran agama Islam dan penyebaran NU ini sampai apa yang oleh Marshall McLuhan dari Kanada dianggap sebagai happening yaitu tiap tahun tanpa diundang Pak Yasin datang ke Tuban tanggalnya sudah pasti semua maka dia memberikan katakanlah pidatonya yang menarik mengenai Sunan Bonang hari kelahiran kewafatan Sunan Bonang maka bupati pun siap-siap panitia bersiap-siap rakyat juga datang sendiri tanpa diundang bawa-bawa tikar sendiri air botol minuman happening betul nah itulah itu contoh jadi kayak pesta rock di Woodstock di Woodstock ya itu dan nama Sunan Bonang Bonang itu kan ada hubungan apakah ada hubungan dengan alat musik ya saya rasa Bonang ini adalah nama sebuah desa yang mungkin dulunya terkenal sebagai pembuat Bonang tapi ya siapa tahu karena sebetulnya begini Sunan Bonang ini kan wali Songo salah satu diantara wali Songo wali sembilan nah pangerima para wali sembilan ini ketika menyerbu Majapahit untuk menyeberangi sungai Bengawan Solo dan apa itu namanya Sungai Berantas itu membuat katakanlah zaman sekarang itu jembatan ponton yang mimpin itu namanya Kia Gengganjur oh nah genjur itu kan alat dibawahnya gong di dalam gamelan wayang nah iya jadi kalau itu bisa bayangkan kenapa karena kalau dibukul genjur itu dong jalan dong dong stop bahaya enggak ada radio itu dulu ya begitu tapi kenyataan bahwa mereka-mereka itu menggunakan mungkin juga Sunan Bonang itu pakai alatnya itu memberitahu orang enggak tahu juga saya jadi ini tunjukkan keangkapan musik dengan ketubuhan Isabel oh iya memang nah mau-mengkut kami maaf mungkin kami keliru tapi kami itu kalau mendengar orang membaca Al-Quran itu kesan kami penyampaiannya itu kan akrab sekali dengan musik kan ada melodinya itu di penyampaian ya memang Al-Quran itu berusaha tetapi kemudian dia dikembangkan dalam bentuk berlagu namanya itu Tartil nah Tartil ini macam-macam lagunya sampai sekarang nah kemudian Al-Quran ini pada sekitar abad kedua mulai apa itu namanya diberi bentuk suara atau langgam dengan cara baca tertentu itu dinamakan Al-Qirwa Atus Sab'ah bacaan yang tujuh yang terkenal sampai sekarang di Indonesia ini adalah dari Imam Asim nah tujuh bacaan ini itu apa namanya yang paling banyak mempopularkan di Indonesia adalah Sudara Mu'amr Said Ah itu apa Tartil Quran yang tujuh macam itu nah ini sebenarnya memulai pembuatan ini adalah namanya Abdul Aswad Abdul Ali salah seorang diantara sastrawan Arab yang terkenal waktu itu yang menendangkan lagu-lagu Islam nah dia yang menyuarakan ini mula-mula kemudian terkenal terus sampai sekarang bahkan di negeri kita katakanlah itu banyak sekali menemui pembaca-pembaca Al-Quran dalam berbagai bentuk dan cara yang baik walaupun ya yang karena kita kurang modal mungkin atau kurang pinter membawakan ya menjajakan yang terkenal di dalam dunia Islam dimana-mana itu adalah Tartil Al-Quran bacaan Al-Quran oleh Imam Khalil Al-Qushairi dari Mesir itu yang adanya ada di TVRI kita malah kemudian yang sekarang belakangan ini terkenal adalah Imam atau oleh seorang namanya Hudaifi Al-Qudaifi dari Madinah tapi tadi secara terserah terus menyatakan bahwa kita sebetulnya ada juga yang bagus-bagus oh iya kalah promosi ya kalah promosi dan kita itu senang dengan hanya berputar-putar di kita saja tapi buktinya kalau diadu dimana-mana menang itu ternyata diantaranya baru-baru ini saya mengikuti sudah sebagai presiden ini sebuah acara dimana pembaca Al-Qur'annya adalah pemenang pertama pada perlembaan membaca Al-Qur'an di Turki dua tahun yang lalu nah itu kan itu pernah ada satu anekdot mengenai seorang guru yang mengajar lafal itu ya itu kita harus tahu di Quran itu ada yang namakan wakaf wakaf itu berhenti 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 titik ya titik berhentinya berhenti disitu tarik nafas mulai lagi yang baru tetapi ini dalam segi tata bahasa walaupun berhenti itu masih tetap di diberi fawe dalam hal ini kasroh di bawah tereret di bawah itu nah itu bacanya i jadi jadi ini ceritanya orang-orang pesantren yang ceritakan sama saya itu pada saya itu kaya amin makruf kaya makruf amin itu begitu karena ada wakaf tapi tulisannya ada i nya jadi balik santrinya itu berpegang pada aturan ini sampai berkali-kali ayo pulang sekali lagi dari rata sita iwaswaif baru itu bibirnya dipegang nah begini iwaswaif ya santrinya menganggul ya dilepas V tersimpan tersimpan ini terima kasih enggak ngerti bedanya enggak ngerti bedanya ala kulisaiin diam dia enggak berani terusin kan disangkan nama kyainya itu lama-lama kyainya bilang enak ala kulisaiin kotir gitu tulang enak ala kulisaiin kyai jadi anu kesuasana hidup di pesantren itu sebetulnya penuh anu ria kebira iya iya seperti yang lain sebetulnya pesantren itu balapan cari tempat terus semua itu kalau kyainya pinter itu malah di tengah-tengah pengajian yang membosankan itu dia bisa membuat katakanlah lelucon atau apa yang menarik sehingga muridnya tetap bangun contohnya kalau bulan puasa itu kan bisa ngaji terus berjam-jam saya pernah mengatakan dalam sebuah pengajian 2000 orang ikut ngaji saya bilang ini dalam arab itu dot itu huruf dot itu kalau bahasa jawa dijadikan L murtado jadi murtolo fardu jadi perlu siapa yang tahu asalnya suruh suruh itu daun yang dipakai untuk sendok masangan semua mikir itu sudu bisa gak? gak ada yang jauh gak bisa kan kalau asalnya suruh ya daun pisang yang terkenal itu kalau di pesantri biasanya baca kitab itu faslun fasal kalau macam saya kalau saya lihat ngantuk santrinya faslun kalau kalau pas ngalun halun halun juga humor itu jadi akalnya ada ya harus bisa kalau tidak payung bidato juga demikian bidato harus bisa jadi sebetulnya mirip konsepnya Walt Disney jadi penyampaian informasi edukasi dengan humor iya harus begitu bahwa dulu ada seorang kiai saya itu dilapori oleh keamanan pesantren itu bahwa seorang murid yang terkenal nakalnya itu ternyata 2 kilo dari situ sedang mencabuti bulunya mentok itu mentok itu dicabuti padahal punya kiai itu disembelah dicabuti bulunya tapi dibuangnya ke saluran air terbawa air ke pesantren juga jadi akhirnya yang jaga ini kan tahu kasih tahu keamanan dilihat dia dihintip pulang si bulan ini menyebelah mentoknya kiai nah ternyata tidak ada apa-apa sampai besoknya sampai 2 bulan setelah 2 bulan sampai kepada mengenai masalah tata bahasa Arab grammar itu itu pada alam alam itu noun ya noun nah dia bagi itu kayaknya bilang isim isim atau alam terbagi 2 noun terbagi 2 itu yaitu alam syakhes dan alam jenis alam syakhes itu kalau di bahasa inggrisnya itu general noun personal alam jenis itu general noun alam syakhes itu personal noun nah terus dia habis diterangkan lalu coba sekarang duji bangun bulan bangun anak itu di depannya sekarang saya tanya ya ini masuk mana alam jenis apa alam syakhes general noun atau personal noun mentok terus langsung anaknya itu apa namanya ya istilahnya jawanya lusuh di depan yainya itu maaf yai jangan diulang yaudiri 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 menerangkan Al-Quran mengatakan walillahil masyrib wal maghrib semua yang ada di timur dan barat itu miliknya Tuhan walillahil masyrib wal maghrib malam-malam santrinya nyolong kambingnya kiai lalu terus disembleh ketahuan dia panggil-panggil dilaporkan panggil kamu nyebleh kambing saya loh katanya kiai kemarin semua yang ada di bumi ini barat dan timur itu punya Tuhan iya punya Tuhan punya Tuhan jangan yang gede yang kecil ayam aja jangan kambing nah itu lah nah jadi itu semua ya pesantren itu kan sebagai satu lembaga itu apa sebetulnya pesantren itu itu adalah namanya itu pesantren tempat santri kumpul seperti pecinan tempat cina hidup nah itu asalnya itu kan gitu dari bahasa Pali bahasanya Dripitaga itu kitab suci Buddha karena ini adalah tempat dimana para santri yaitu sarjana-sarjana kitab suci kumpul tapi kemudian diislamkan menjadi sarjana islam itu tempatnya disitu mereka berkumpul dengan raja-rajanya eh dengan kiai-kiainya disitu yang hidup bagaikan raja itu nah sebenarnya pesantren yang kuno itu mengambil pola wayang oh ya kalau di wayang itu kita lihat kita perhatikan ya sebelah kanan itu pendowo sebelah kiri itu kurowo lalu pertempurannya di tengah-tengah di kurung setro di kurung setro nah itu kalau wayangnya kan tengah-tengahnya itu apa tebok itu apa namanya tempat berhadunya itu tengah pinggir kanan itu adalah pendowo pinggir kiri itu kurowo kan artinya kurowo itu siapa bukan bandit dalam arti kayak film barat itu enggak tapi adalah orang yang belum mencapai kesempurnaan belum bisa mengalahkan hawa nafsu nah itu dalam bahasa tawas namanya salikun orang yang sedang mengambah yang sedang mengambah sedang mencapai aspiran dalam bahasa asingnya itu nah kalau yang pendawa itu adalah yang telah sampai telah mencapai kesempurnaan itu dalam bahasa tawasnya namanya wasilun yang sudah sampai arrive iya ya jadi antara yang sudah sampai dan yang masih dalam perjalanan jadi bukan bandit lawan apa pahlawan enggak yang sudah hamapan belum nah ini apa ya itu simbolisme budaya setempat ini digunakan oleh CHI di pesantren sebagai pihak yang CHI-nya mencapai kesempurnaan jiwa untuk mendidik murid-muridnya mengalahkan murid-muridnya di tengah-tengah yaitu di masjid yang sedang murid-muridnya sedang menempuh perjalanan nah ini jadi sebelah utara atau sebelah kiri atau kanan masjid itu adalah tempatnya santri kebalikannya diseberangnya adalah tempatnya Kiai di tengah-tengah plaza kosong di depan masjid itu seperti wayang dan itu khas hanya di Indonesia iya loh pesantren adanya cuma di Indonesia pesantren kuno seperti tenanyar itu begitu semua seperti kita lihat itu dalam memang mereka menggunakan konsep-konsep budaya lokal yang lain-lain juga begitu Aceh-nya Kalimantan Timur itu bagai budaya lokal dan kalau menurut Gusul pesantren masa depan ini tentunya kan beda masa kini dengan masa lalu itu dari pesantren masa depan kira-kira nanti bagaimana saya tertarik dalam hal ini kepada sebuah ungkapan dari Al-Quran hendaknya ada kelompok diantara kalian yang mengajak kepada kebaikan memerintahkan apa yang menjadi kewajiban agama dan mencegah apa yang menjadi larangan agama sekarang yang dua ini memerintahkan kewajiban dan mencegah larangan dijalankan tapi yang pertama enggak itu mengajak kepada kebaikan yang mungkin ajakan kepada kebaikan moralitas saja padahal kan luas kata kebaikan itu khair itu luas sekali dalam hal ini saya beranggapan bahwa pengembangan masyarakat atau community development itu penting sekali untuk digarap kalau enggak nanti pesantren kehilangan basis kenapa karena pesantren itu kan hidup atas bantuan dan dukungan masyarakat kalau masyarakat merasa perlu mendukung pesantren dia dukung dia berikan dukungan kalau tidak ya tidak kalau masyarakatnya dibiarkan dia akan mencari katakanlah dukungan dari pihak-pihak lain itu apalagi dari pemerintah maka pesantren tambah lama tambah kehilangan relevansi karena itu saya sejak mula pulang dari Eropa Barat disini itu berusaha untuk mengadakan pemajuan pesantren melalui upaya memajukan masyarakat juga jadi community development saya mulai dengan menawarkan program kepada LP3IS waktu itu namanya pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren mula-mula dipimpin oleh saudara apa itu Pak Meraharjo kemudian Aduh Dasarwani dan seterusnya sekarang sudah umum sudah ratusan ribuan malah jumlah pesantren yang ikut serta di dalam hal ini saya masih ingat jadi perjuangan yang membuat saya lupa lain-lainnya waktu itu saya tinggalkan seluruhnya termasuk waktu itu upaya untuk mencapai gelar S2 saya tinggalkan semua untuk kepentingan menghidupkan kembali pesantren wah itu kan proyek kolosal di Indonesia pesantren kira-kira berapa sekarang ini sekitar 8 ribuan 8 ribu sekarang kira-kira sampai 3 juta pesantren makanya daeran kalau lagu-lagu pesantren sekarang masuk ke masyarakat nah ngomong-ngomong tentang budaya Jawa tadi bagaimana budaya Jawa ini menangkap makna dari masukan dari luar ini jadi rupanya lagu-lagu Arab tadi lagu-lagu Arab yang spiritual islami di Jawa juga ada yang di pengeteks Jawa ada yang terkenal sekali adalah Tombowati itu dari apa namanya sajak yang diciptakan Imam Ali bin Abi Talib karamallah wajah itu diterjemahkan oleh Kiyai Bisri Mustafa dari Rembang sebelum beliau wafat oh ayahnya Mustafa Bisri Mustafa Bisri penyair itu itu maksudnya adalah kehidupan kita diatur oleh hal-hal seperti itu jadi ada harus dekat dengan ulama harus membaca Quran tengah malam harus kuat nahan lapar dalam bentuk puasa dan sebagainya jadi adegan untuk mempatuhkan ya untuk asketik ya mungkin sebagai penutup mungkin ada yang Anu masih kami perlu ketahui lagi ya kami yakin masih banyak tapi kira-kira ada yang perlu kita ingat ya itu tergantung sebenarnya saya kebetulan karena bersekolah di fakultas sastra jurusan Arab di Universitas Baghdad itu selama 4 tahun itu diharuskan menghafalkan 2.500 kuplet 2.600 ya setiap tahun 625 saja Arab itu ya baris atau baik namanya itu banyak yang ingat tapi ya banyak juga yang sudah lupa banyak yang potongan-potongan tapi yang paling mengesankan pada saya adalah sebuah sajak yang dibuat oleh An-Nabir Wa'adzubiyani di luar yang itu ya di luar itu yaitu namanya Al-Yadidariyat atau Apologiyah sebagai seorang pemimpin suku dia itu melihat bahwa ada anggota sukunya yang berontak kepada Raja An-Nu'man kedua yaitu seorang Raja Fazal Arab di Irak yang tunduk kepada Raja Khosro dari Persia nah si Raja Nukman ini marah lalu mengeluarkan perintah semua orang Subian harus dibasmi nah ini sedih sekali dia kenapa karena dengan bangsa dengan begini lama-lama bangsanya bisa punah sukunya itu lalu diam-diam dia menyelengap ke kota dan dia masuk ke istana dan disana dia mengajukan apa itu namanya ya di zar atau apologianya kepada An-Nu'man kedua itu dan di zar nya diterima ada 12 baik kalau saya bawakan semua terlalu membosankan tapi ada yang baik itu adalah ada apa namanya 3 baik yang terakhir walastabimustabiquin akhonla talumu ala syu'afin ayyurrijali muhazzabu engkau bukanlah orang pertama yang menyakiti saudaranya itu gila aja ya lalu kalau dipikirkan benar-benar memang adakah orang yang sopan di dunia ini saking putus asanya dia itu wa'inkuntum mazluman wa'inkuntum mazluman fa'abdun zalamtahu wa'inkuntada udda famithlukai yu'atibu kalau aku teraniaya ya mau bagaimana lagi aku kan hanya seorang hamba yang kau aniaya wa'inkuntada udda famithlukai yu'atibu kalau engkau adalah orang yang memberikan maaf maka hanya seperti engkau yang bisa memaafkan nah diteruskan ini umumnya diajarkan di pesantren fa'innaka samsun wal muluku kawakibu iza telatlam yabdu minhuna kau kabu engkau bagaikan matahari dan raja-raja lain bagaikan bintang-bintang kalau matahari ini bersinar di langit maka hilanglah bintang-bintang yang ada terus dia dapat mas banyak gak jadi dimatikan kita telah mulai tembikian banyak masukan dari kustur kustur kiai hansi abdu rahman lahir tadi mengenai latar belakang lagu-lagu yang kita banyak dengar di masyarakat puas yang berakar dari budaya yang besar maka mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kustur dengan tepuk tangan iya terima kasih terima kasih terima kasih